Satuan Lalu Lintas Polores Tanjap Timur, Jasara Harja, dan UPTD Samsat Tanjap Timur melakukan razia gabungan di dua titik lokasi yang berbeda. Razia yang dilakukan ini dari pagi hingga malam ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan pajak dan meminta kepada pengendara yang masih pelat luar daerah agar segala melakukan balik nama. Razia gabungan Satlantas dan Samsat yang dilaksanakan dari pagi hingga malam ini berlokasi di dua titik berbeda. Pertama di Kelurahan Talangbabat, kedua di Desa Kota Baru. Puluhan kendaraan roda dua maupun roda empat berhasil ditilang petugas karena berbagai pelanggaran. Baik itu tidak menggunakan helm yang tidak melengkapi surat-surat kendaraan dan kendaraan yang belum membayar pajak. Dalam razia gabungan kali ini, petugas juga menyasar kepada kendaraan pelatuh luar daerah Jambi yang belum melakukan balik nama. Kepala Bidang Pajak Bakeuda Provinsi Jambi Ahmad Subahan mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak dan pemerintah Tanjung Jambung Timur yang telah mendukung program yang dilaksanakan oleh Bakeuda Provinsi Jambi ini. Puji coba razia malam hari yang dilakukan saat ini menyasar kepada kendaraan angkutan barang perkebunan maupun pertambangan yang overload. Selain itu bagi kendaraan luar daerah yang belum balik nama, diminta agar segera melakukan balik nama. Puji coba razia malam yang memang kita khususkan kepada menyasar kepada kendaraan-kendaraan angkutan barang yang bersifat angkutan barang, baik itu perkebunan, pertambangan, ataupun lain sebagainya untuk kita sosialisasikan dan kita data. Untuk sosialisasikan dan kita data, termasuk juga dari yang kepolisian melihat overloadingnya, untuk kemudian ini menjadi penyempurnaan kita untuk razia malam gabungan bersama polisian, dan mungkin nanti akan tim gabungan lainnya untuk menemukan pola yang tepat, bagaimana menangkap dan menyasar kendaraan-kendaraan atau poluar yang memang sudah beroperasi secara bisnis di sini namun belum berpelat dalam tradisinya. Wahyu Mubarak, Jek TV, Melaporka